Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala berbahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang ada di Youtube guys Video viral di Malaysia Oke, tapi pertama-tama langsung saja guys Kita play videonya, let's go Oke guys, jangan lupa subscribe Viral Malaya guys ya Seorang gadis yang juga seorang mu'alaf Berkongsi gelakat bapanya Ketika melihat adiknya memakai nikab dan tudung labu Dikatakan bapanya terbuka menerima akan pilihannya Untuk memeluk agama Islam Walau bagaimanapun terkejut Apabila si adik memakai pakaian Seperti orang hendak solat Orang ramai meninggalkan komen pelbagai Menonton video berkenaan Haa Ceritalah tentang Islam pada babak selalu InsyaAllah akan terbuka sedikit untuk terima Islam Amin Wanda terbuka pintu hati babanya pula Haa amin Awah nenek saya dulu Dia tak suka Haa Ini bukan sembayang Ini tudung bapak Ini tudung bapak Cantik ya Cantik ya Wah Mana ada sembayang macam ini pak Ini bukan sembayang Ini tudung bapak Malu-malu gimana gitu ya Gensya bapaknya ya Cantik ya Cantik ya Wah Mantap sih Di Bujang baru pulang solat Woi Video berisi seorang ayah non-muslim Di Kalimantan Timur Yang setia menunggu anaknya mengaji Dan solat Viral di media sosial Rekaman bukti kasih sayang Sekaligus toleransi orang tua Pada putranya Yang beda keyakinan Tayang pada 29 Oktober 2022 Di akun TikTok Woi udah lama Dari Sang anak yang baru selesai mengaji di masjid Menghampiri ayahnya Untuk membicarakan rencana makan bersama Namun bukannya langsung bergegas Sang ayah Malah menyuruh putranya Solat isya lebih dulu Video yang menuai 239 ribu tanda suka Mendapat apresiasi dari warga net Banyak pengguna media sosial menyebut Perlakuan sang ayah Mencerminkan kasih sayang Dan kepedulian yang tulus Orang tua pada anaknya Betul Kan pilih ha Mantap sih guys Ya Ya Allah jomel lah Mantap Dia orang salahkan sesama sendiri eh Saya tanya minyak masak tadi tak ada Warga asing pegang minyak masak boleh ada Kenapa? Tolong jawab Dia orang tak ada bagi barang ni Habis? Tadi dia cakap ada orang bagi Tak ada Tadi saya tanya you tak ada Kita display saja Tak ada Tadi saya tanya Tak ada Ini saya tanya orang Dia kata tak ada Oh risah ke Lepas tu orang tu cakap Kakak perempuan yang bagi Lepas tu dia tak nak ngaku pula Minyak masak Malaysia punya Saya minta tadi tak ada Ya saya tahu Sebab ini barang Dia masuk Sabtu Saya tak kira Tapi you dah bagi orang luar Saya orang Malaysia Ya bukan saya ya Tapi bila saya tanya dengan you Bina staff Dia cakap tak ada minyak masak Bila orang asing ambil minyak masak Kenapa ada? Ini bahagian Maiden Saya terpaksa buat macam gini Sebab saya Saya minta minyak masak tadi tak ada Itu tadi tadi saya tanya dengan orang tu Cakap tak ada Ini Maiden eh Itu bukannya minyak disini guys Ini minyak kan? Ini minyak bukan sih? Orang tu cakap tak ada Ini minyak Gak mungkin kalau istilahnya di supermarket besar gitu Minyaknya gak ada gitu ya guys ya Minyak lagi nanti Maiden anjung Oke Lanjut guys kita Tengok ya guys ya Sampai selesai Biar tahu nih guys Semua orang tahu Modus operan di warga asing Sama ada yang berpermit atau party Mereka akan pulon habis-habisan Barang bersubsidi untuk layar kita Modus operan di market sangat jelas Jika yang bekerja di pasar layar Atau menjadi Oh yang disembunyikan adalah Yang bilang tidak ada adalah Yang bersubsidi gitu ya guys ya Jadi tahu ke kedai Mereka akan menyimpan dan menyorol Minyak masak paket Beras dan gula Untuk keperluan bangsa mereka saja Ada kedai runceng yang menyimpan stok Karena bersubsidi Kepada tahu ke restoran warga asing Ini bukan kesta pancil Tapi sudah banyak video diwairakan Sama ada Oleh rakyat atau daripada pihak berkuasa kita Baru-baru ini wireless Staff Maiden yang berbagi Sesama bangsa bangunan Minyak masak paket Video kali ini kantor pula dengan Akai ini yang berfungsi video melalui Akong Facebook Alia Alia Memang jelas Perkira Maiden bangunan ini menipu Dan staff Maiden seorang lagi Backup Kata minyak masak paket Hanya untuk display Tapi kalau display Kenapa boleh jual kepada warga asing Kenapa tak jual kepada orang Melayu Atau rakyat Malaysia Ini sesulan Akai ini yang bengang Apabila terlihat minyak masak paket Telah senang-senang dijual kepada Bangunan lain Tetapi bila akai ini tanya Habis pula katanya Semua bukti video akai ini ada Video akai ini juga dihujani Komen sokongan daripada warga nek Mas Maiden kena pantau Jangan biarkan pekerjaan warga asing Berulah pula yang menjadi tuan Dan jual sesama mereka sahaja Eh Siang bersubsidi Terus dikasihkan ke Kaumnya sendiri Oh gak bener ini guys Alia Beritahu saya main di keadaan mana Anjung Nusa Jaya Mata Rasa puas hati sangat Pada muka orang asing Jangan bagi muka lah Kalau yang macam itu Tak boleh lah Gesehat tak baik pun Oh iya kok Mana adakah Display saja nampak bodoh Jawaban staff terbaik lah Kok bisa kita eh Gesehat Membuat mereka Terbaik up steady Memang Malaysia sekarang Dah terlalu banjir dengan warga asing Sampai dia orang Boleh buat sesuka hati Kat negara Malaysia ni Orang tempatan sendiri Jadi susah Pak-pak menteri Orang-orang atasan Semua tidur Waduh Janganlah Janganlah Sekali kita cakap Abang simpankan Saya minyak Dia cakap tak boleh Simpan minyak datang Dia wajar Kita cakap Tadi aku tu Siap lock lagi Terus dia Terbesalah Terus dia cakap Nak berapa Nanti saya simpakan Terbaik sih Sepatutnya Manca Manca Tade Wagasnya Pula Bilihat Saya baru tahu Kejadian-kejadian Seperti ini Karena Tadi juga Saya sempat Lihat di Apa namanya Di berada Youtube Terus video Viral Seperti itu Dan muncul Setelahnya Yang seperti ini Gitu Saya pengen Tahu aja Kok bisa Gitu ya Gitu ya Jangan Jangan dikasih Kayak gitu Terus ya Orang-orang Yang udah gak baik Jangan dikasih Hati Gitu Kasih tulang Aja mereka Tulangkan Oke Ini banyak Komentar-komentarnya Gitu ya Wah Wagas yang boleh dapat Minyak masak Ini tadi orangnya Beli dapat minyak masak Kenapa kita Wagas Malaysia Tidak dapat minyak masak Saya nak tanya Minyak masak mana Minyak masak paket Kenapa orang asing Boleh dapat minyak masak paket Kenapa orang asing Kenapa orang asing boleh dapat minyak masak paket Saya tanya Kenapa orang asing boleh dapat minyak masak paket Kenapa orang asing boleh dapat kita tak dapat Tolong jelaskan Tolong jelaskan Saya buat report ni Saya rekod ni Banyak kali Saya orang Malaysia Saya dah IC Apa yang tadi mana Dia dapat tadi Mana awak dapat tadi minyak masak Ini orangnya ya Dia tak nak ngaku Siapa yang bagi dia Pulang balik Orang Malaysia tak dapat minyak masak Korang senang dia dapat eh Dua paket lagi I don't care I don't care Malaysia Minyak masak Malaysia Mana boleh awak nak ambil Kita tak dapat minyak masak Saya tanya tak ada Tanya tak ada Korang boleh dapat Semua tak nak mengaku Minyak masak dia dapat daripada mana Tolong letak balik Saya akan Ni eh Orang-orang ni Tolong letak balik minyak masak Itu warga Malaysia sahaja Bukan warga orang luar Sebab saya minta boleh cakap tak ada Orang luar boleh dapat ada Macam mana Eh macam tu lah Ini kat Maiden eh Tolong ambil tindakan sikit Maiden Seorang wanita Berkongsi gelagat suaminya Ketika sedang mengejutkan Anaknya bangun sahur Siapa sangka suaminya itu Sempat menghasilkan meriam Dan meletupkannya Sehingga ke tingkat atas Ramai turut meninggalkan Komen dan reaksi lucu Menonton video tersebut Terima kasih Semakin banyak Ininya semakin Keras itu Ini udah 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 jago guys Dari dari kecil ini udah mainnya Kayak gitu guys Waduh Oke spirtus Atau pake apa ya guys Oleh gak ada selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Video viral di Malaysia Yang membuat saya itu Ini basal minyak tadi ya guys Minyak subsidi Buat orang asing bisa Tapi buat orang tempatan gak bisa Kok bisa gitu ya guys ya Padahal kalau disini itu Kalau untuk subsidi Yaudah orang-orang semuanya Itu guys bisa ambil Seperti itu ya guys ya Oh my god Kok bisa gitu ya guys ya Dan itulah tadi ya guys ya Kelakuan-kelakuan Yang kocak juga ya Bapak-bapak Kita lihat tadi itu Yang bangunin anaknya Dengan apa itu ya guys ya Mainan-mainan waktu kecil kita Terus juga Ada yang mau alaf Seperti itu Nungguin anaknya Yang tengah sholat Terus habis itu Ada yang mau alaf juga Yang anaknya itu Yang perempuan pakai jilbab Tapi dikira sholat gitu Jadi dengan video ini Kita boleh banyak melihat ya guys ya Kejadian-kejadian di luar sana Yang membuat kita insya Allah Lebih tahu dan faham lagi Apa yang sebenarnya terjadi Seperti itu ya guys ya Semoga ini bermanfaat Dan menjadi pelajaran Dan juga pengajaran Bagi kita semua Dan tetaplah kita Senantiasa berpegang teguh Dengan keyakinan kita Dan apabila Ada kesalahan Daripada kawan Dan juga saudara-saudara kita Maka Sifat pemaaf Adalah sangat-sangat Baik ya guys ya Jadi itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Saya Pak Bintududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!